Hai semua kembali lagi di channel Nita Nailcraft karena saya lagi senang bikin koster krose seperti ini jadi setelah utak atik sedikit akhirnya bisa mendapatkan pola yang hasilnya bisa cantik seperti ini nah nanti saya bakal hadirkan tutorialnya untuk tuan-tuan semuanya dan tentu saja seperti di video sebelumnya saya juga sudah menyampaikan kalau koster krose ini bisa juga kita gunakan sebagai alas tidak hanya gelas saja ya tapi bisa juga untuk vas bunga atau mungkin juga untuk aplikasi rajut jadi bisa kita padu padankan dengan dompet, tas, dan lain sebagainya ya nah untuk membuat koster krose ini saya akan menggunakan benang polyester masih sama tetapi untuk saat ini kita menggunakan polyester merek poliindo dan tentu saja teman-teman bisa menggunakan merek apa saja dan juga jenis benang apa saja boleh katun, boleh juga nilon mungkin atau bisa menggunakan benang-benang jenis yang lainnya ya disesuaikan dengan apa yang ada di rumah saja karena menggunakan polyester otomatis saya menggunakan hardband dengan ukuran 4x0 kemudian korek api jangan lupa dan juga penanda atau stitch markernya sebelum itu juga kalau misalnya di sepanjang video ini teman-teman mendengarkan suara-suara berisik sedikit ya itu karena tetangga saya lagi renovasi rumah jadi mungkin suaranya ada yang bakal masuk tapi mudah-mudahan tidak akan mengganggu teman-teman atau mungkin tidak akan berpengaruh terhadap tutorial yang saya berikan jadi teman-teman tetap bisa mengikutinya dengan baik dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share video ini di semua media sosial yang teman-teman miliki oke, nah sekarang kita mulai saja yuk tutorialnya pertama kita buat slip knot terlebih dahulu atau simple ya setelah itu kita membuat chain 6 atau rantai sebanyak 6 1 2 3 4 5 6 setelah chain 6 kita slip stitch di chain yang pertama sehingga membentuk lingkaran seperti ini nah nanti kita akan merajut di lingkaran ini selanjutnya di baris pertama jadi ini kita akan menuju ke baris yang pertama kita buat chain 3 1 2 3 jangan lupa untuk diberi penanda di chain yang ketiga chain 3 ini nantinya akan kita hitung sebagai double crochet yang pertama selanjutnya kita akan membuat 17 double crochet sehingga total double crochet yang kita miliki di dalam lingkaran ini nanti adalah 18 19 3 4 5 6 dan seterusnya sampai jumlahnya ada 18 dengan chain 3 yang kita buat tadi ini kita sudah memiliki 18 double crochet termasuk dengan chain 3 yang ada penandanya ini dan kita akan mengakhiri baris pertama ini dengan slip stitch di chain yang ketiga yang diberi penanda kita lepas penandanya kemudian kita buat slip stitch ini baris pertama sudah selesai kemudian kita lanjut dengan baris yang kedua kita awali dengan chain 1 setelah itu kita buat single crochet di lubang yang sama atau di stitch yang sama kita buat kemudian chain 4 satu dua tiga empat setelah itu kita skip dua lubang jadi jangan sampai terlewatkan ya ini adalah lubang yang pertama persis di sebelah single crochet yang di sini ini adalah stitch yang kedua atau lubang yang kedua dan kita masuk membuat single crochet di stitch yang ketiga nah kemudian buat lagi chain 4 4 1 2 3 4 kemudian kita skip lagi dua lubang di sini 1 2 skip dulu atau kita lewati dulu kemudian masuk di lubang yang ketiga di lubang yang ketiga di lubang yang ketiga buat single crochet kita lakukan lagi chain 4 3 4 kemudian skip dua lubang masuk di lubang yang ketiga buat single crochet lakukan lagi 1 2 3 4 chain Kemudian skip 2 lubang Masuk di lubang yang ketiga Lakukan lagi Membuat 4 chain Kemudian skip 2 lubang Masuk di lubang yang ketiga Nah, kita buat sekali lagi 1, 2, 3, 4 chain Nah, di sini untuk mengakhiri baris yang kedua Kita akan slip stitch di single crochet Yang kita buat di awal tadi Kenapa tidak saya beri penanda? Karena ini memang sudah terlihat Bahwa ini single crochet di sini Jadi nanti kita akan slip stitch di sini Nah, ini adalah baris yang kedua Nanti hasilnya akan seperti ini Nah, sekarang kita akan masuk di baris yang ketiga Mengawali baris yang ketiga ini Kita akan membuat slip stitch di chain space yang pertama Jadi di sebelah sini Kita buat slip stitch Setelah itu buat chain 3 1, 2, 3 Chain 3 ini kita hitung sebagai double crochet yang pertama Dan kita tidak perlu memberi penanda atau stitch marker di chain yang ketiga Karena nanti sudah akan terlihat batas dari baris yang ketiga Selanjutnya kita buat double crochet di berikutnya Jadi kita akan membuat 4 double crochet Masih di chain space yang sama di sini Ini yang ketiga Dan ini yang keempat Karena chain 3 tadi kita hitung sebagai double crochet pertama Jadi dalam chain space ini Kita hitung ada 5 double crochet Setelah itu kita buat rantai sebanyak 5 Atau chain 5 1, 2, 3, 4, 5 Setelah itu kita buat double crochet di chain space di sebelahnya Di chain space yang kedua sebanyak 5 double crochet 1, 2, 3, 4, 5 Setelah ini kita buat lagi chain 5 1, 2, 3, 4, 5 Dan seterusnya di setiap chain space ini Kita buat 5 double crochet Kemudian 5 chain, 5 double crochet 5 chain, 5 double crochet lagi Begitu seterusnya Sehingga kita punya 6 kelompok seperti ini Kita sudah sampai di baris yang ketiga yang terakhir Jadi ini sudah ada 6 kelompok dari DC 5 Nah berikutnya untuk mengakhiri baris ketiga ini Kita buat chain sebanyak 5 1, 2, 3, 4, 5 Kemudian slip stitch Di chain yang ketiga di awal disini Slip stitch Setelah itu kita masuk di baris yang keempat Di baris yang keempat ini Untuk langkah berikutnya Kita membuat single crochet di DC ketiga Jadi chain 3 yang di baris ketiga ini Kita anggap sebagai DC pertama Kita skip 1 Kemudian skip 2 Berikutnya kita masuk di DC yang ketiga Di stitch yang ketiga Kita buat single crochet Setelah itu skip lagi 2 DC di sebelahnya Langsung masuk di chain space Di sini Yaitu double crochet sebanyak 5 1 2 3 4 5 Kemudian kita buat chain 3 1 2 3 Lalu buat double crochet lagi sebanyak 5 Masih di lubang yang sama 1 1 2 3 4 5 Nah berikutnya kita ulang lagi langkah seperti sebelumnya Jadi kita skip 2 double crochet 2 stitch double crochet di sini Masuk di double crochet yang ketiga Jadi di lubang stitchnya Di yang ketiga Kita buat single crochet Kemudian ulang lagi langkahnya Kita buat double crochet di chain space ini Sebanyak 5 4 5 Kemudian chain 3 1 2 3 Kita ulang lagi Masih di chain space yang sama Kita buat lagi double crochet sebanyak 5 3 4 5 Begitu seterusnya Kita ulang langkah-langkah seperti ini Sampai nanti Kita Berada di chain space yang terakhir di sini Nah ini nanti hasil akhirnya akan seperti ini Jadi ini baris keempat ini kita sudah masuk di langkah atau baris yang terakhir Ini setiap chain space sudah kita isi dengan 5 double crochet Chain 3 dan 5 double crochet Nah sekarang untuk mengakhiri baris keempat ini Kita akan slip stitch Di single crochet yang pertama kali kita buat di sini Jadi kita slip stitch Kemudian chain 1 Lalu kita putus benang Setelah itu kita rapi-rapikan Nah ini dia hasilnya setelah kita rapi-rapikan Ini tampak belakangnya jadi seperti ini Ini adalah coaster crochet yang baru saja kita buat sama-sama Mudah-mudahan tutorialnya bisa diikuti dengan mudah oleh teman-teman Terutama yang masih pemula Jadi meskipun pemula tetap bisa menghasilkan karya yang juga cantik ya Dan teman-teman jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, serta share video ini Di semua media sosial yang teman-teman miliki Dan kita bakal ketemu lagi di tutorial berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa